Om Swastiastu Selanjutnya, kita lanjut ke kanda yang kedua dan ketiga tadi Namun sebelumnya, mari kita ucapkan doa belajar terlebih dahulu Supaya kita mendapatkan inspirasi dan pencerahan dari sangian Aji Saraswati Ngiring Setelah mengucapkan doa belajar tadi Semoga anak-anakku ingat ya dengan swadarmanya sebagai sisya Nah sebelumnya, absennya terlebih dahulu Lihat pengumumannya di Google Classroom Om Swastiastu Halo anak-anak ibu semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa selalu rahayu, rahajang dalam lindungan yang widi Nah dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai Nilai yatnya dalam Ayodhya Kanda dan Aranyika Kanda Sebelumnya, kita telah membahas mengenai kualitas yatnya dan nilai yatnya dalam bala kanda Nah kali ini, kita lanjut ke kanda yang kedua dan ketiga tadi Namun sebelumnya, mari kita ucapkan doa belajar terlebih dahulu Supaya kita mendapatkan inspirasi dan pencerahan dari Sangyan Aji Saraswati Setelah mengucapkan doa belajar tadi Semoga anak-anakku ingat ya dengan swadarmanya sebagai sisya Nah sebelumnya, Akseng deh terlebih dahulu Lihat pengumumannya di Google Classroom Pointer Ayodhya Kanda Dan cerita singkatnya Seperti ini ya anak-anakku Jadi setelah selepas Rama dan juga Sita menikah Kemudian penasehat raja berkumpul di balai kerajaan Mereka mengusulkan agar Rama lah yang dinobatkan sebagai pewaris tahta berikutnya setelah Raja Dasarata Raja Dasarata kemudian berpikir kembali Apakah benar dan apakah patut Sang Rama dijadikan pewaris tahta Kemudian penasehat raja berdiskusi kembali dengan raja Dan raja akhirnya setuju dengan hal tersebut Karena Rama merupakan sosok dewasa yang sangat bijaksana Memutuskan sesuatu dan mempunyai kelebihan-kelebihan lainnya Yang memang tepat untuk dijadikan pewaris tahta Ayodhya Pura Dan raja dasarata tanpa gerasa gerusu Dan langsung saja mengadakan acara Dan segera mengadakan acara penobatan pewaris tahta Dan apa yang terjadi? Ada konflik nih anak-anakku Hamin satu sebelum dinobatkannya Sang Rama menjadi pewaris tahta Konflik di kerajaan ini diawali oleh salah satu tokoh antagonis Mantara Jadi Mantara ini adalah pembantu masa kecilnya Dewi Kekai Yaitu istri kedua dari Raja Dasarata Dan ia tumben-tumenan dan kangen kepada Dewi Kekai pada saat itu Dan ia melihat bahwa di kerajaan ini sangat semarak Ada hiasan-hiasan dinding, ada hiasan bunga-bunga Dan rakyat sangat bahagia Dan ia bingung ada apa yang di kerajaan Ayodhya Kemudian ia bertanya kepada Dewi Kekai Dan Dewi Kekai menjawab dengan bahagianya bahwa besok adalah penobatan dari anaknya Rama sebagai pewaris tahta Mantara marah pada saat itu Mengapa Rama yang dijadikan pewaris tahta bukannya barata? Nah malah Dewi Kekai malah bahagia dan turut bersuka cita akan hal tersebut Dia Mantara menghasut Dewi Kekai dengan janji dasarata yang sempat diungkapkan dasarata ketika peperangan terdahulu Jadi sempat Dewi Kekai menolong raja dasarata ketika itu karena terukap parah Dan pada saat itu juga mereka jatuh cinta Dan raja dasarata mengungkapkan janji itu Apapun yang nanti ingin diminta oleh Dewi Kekai itulah yang akan dipenuhinya Nah selepas dia jatuh cinta itu sampai dia menikah sampai punya anak Dewi Kekai tidak pernah meminta apapun kepada raja dasarata Karena ia tahu dan ia tidak mau merepotkan suami yang memang ia cintai itu Dan pada akhirnya Mantara bilang bahwa itu tidak benar dan itu tidak adil bagimu Mengapa engkau sebagai Dewi yang memang ia cintai Mengapa tidak terpenuhi saja janjinya Dan ia tidak satiawacana jadinya bukan Itu katanya Mantara Kemudian Dewi Kekai kembali berpikir lagi Oh iya ya kalau memang seperti itu seharusnya saya harus meminta janji apanya Kemudian Mantara bilang Yang pertama kamu harus meminta kepada raja Agar Rama diasingkan ke hutang selama 14 tahun Jadi ketika mengasingkan diri ke hutang itu Cukup bagi rakyat Ayodhya untuk mendapatkan hati dari si Barata Dan Barata begitu pun juga dapat mendapatkan hati dari rakyatnya Kemudian yang kedua Barata menjadi pewaris tahta dari kerajaan Ayodhya Nah kemudian ia menuju ke kamar ketidaksenangan Jadi ada satu kamar yang memang khusus untuk isolasi para raja, para ratu pada saat itu Ketika ratu dan raja merasa tidak enak hati, merasa sedih, merasa kecewa akan keputusan kerajaan atau apapun itu Yang sifatnya tidak senang gitu Ada memang kamar isolasi ketidaksenangan Kemudian Raja Dasarata kebetulan lewat di depan kamar itu Kemudian melihat Dewi Kekai, kenapa Dewi Kekai ini sedih? Dan Raja Dasarata menanyakan hal itu kan kepada Dewi yang sangat ia cintai ini Dewi Kekai bilang kepada Raja Dasarata Kamu tidak ingat dengan janjimu terdahulu Bahwa dahulu kalah ketika kamu berperang di badan perang dan kamu terluka parah Akulah yang orang pertama yang melamatkanmu Dan apakah engkau sekarang masih mencintaiku seperti terdahulu? Masih Dewi, apapun yang ingin engkau minta Aku akan penuhi semuanya Semuanya bukan? Kata Dewi Kekai Iya semuanya Yang pertama, aku ingin meminta Besok Rama segera diasingkan ke hutan selama 14 tahun Yang kedua, aku meminta Barata agar segera dinobatkan sebagai poharis tahta kelajaan Nah disini terjadilah konflik ini, pertentangan ini Jadi Raja Dasarata marah kepada Dewi Kekai Mengapa kau meminta hal tersebut sedangkan besok Rama telah dijadikan poharis tahta Dan sekarang kamu baru meminta dan kamu meminta anakmu sebagai poharis tahta Apakah kamu diliputi oleh ego dan naksumu akan kekuasaan ayodhya pura? Tidak Raja Aku hanya ingin meminta janjiku kepadamu Nah Raja Dasarata ini memang Raja yang sangat bijak Tapi ia juga berpegang prinsip dan teguh dengan prinsipnya Ia harus satyawacana dimanapun ia berada Termasuk dengan satyawacana dengan janji tersebut Pada akhirnya Raja sangat bersedih dan dipanggillah Rama ke kamar ketidaksenangan itu Rama sangat kaget mengapa kedua keluarganya ini Ibu dan juga ayahnya ini Sedang sedih dan menuju ke kamar tidak senang Begitu tumen-tumennya Kemudian Raja yang tidak bisa berkata sepatah katapun Karena sudah lumlay, lemas, lesu, kecewa, sedih, kalut pada saat itu dan galau Kemudian Dewi Kekai bilang kepada Rama Rama, besok kamu harus segera mengasingkan diri ke hutan selama 14 tahun Yang kedua, berata besok menjadi pewaris tahta bukan kamu Kemudian Rama tanpa perlawanan, tanpa menentang ibunya Tanpa menentang ibu tirinya ya Tanpa menentang ibunya, tanpa melakukan penolakan Ia hanya mengangguk saja Dan dia bilang, kalau memang itu yang membuat ayah dan juga ibu bahagia Saya akan jalankan, saya akan laksanakan Besok saya akan segera pergi ke hutan Dan segera siapkan saya rumput kusa dan pakaian pertapa Untuk mengasingkan diri ke hutan tersebut Kemudian Rama sederah bergegas menuju ibunya Kosalia Dan juga Dewi Sita Awalnya ibunya Kosalia sangat bahagia Besok anaknya akan segera dinobatkan Tapi dengan berita seperti ini Ia sangat sedih dong jadinya Beserta juga dengan Sita Sita sangat sedih dengan hal ini Dan ia selalu meminta Rama Untuk Rama, karena aku sangat mencintaimu Aku harus tetap setia begitu berada di sampingmu Aku tidak mau perepas darimu Gitu kata si Sita Begitu juga dengan Laksmana Ia tidak mau meninggalkan kakaknya Beserta dengan kakak iparnya Di tengah hutan Yang metamini, pasti di sana ada raksasa, hewan buas Dan Laksmana di sini sebagai penjaganya mereka berdua Dan pada akhirnya Rama dan Laksmana juga tidak bisa Dan Sita ini tidak bisa mengelak dengan rencana tersebut Rama juga tidak bisa mengelak dengan keputusan dari Sita dan juga Laksmana Dan pada akhirnya mereka bertiga lah yang mengasingkan diri ke hutan Besok yang seharusnya penobatan puaris tahta yang bahagia Disambut dengan suka cita oleh rakyat-rakyatnya Justru rakyatnya pada saat itu malah sedih jadinya Darah-darah Rama tidak jadi Dinobatkan sebagai puaris tahta Rakyat sungguh marah ini kepada Dewi Kekai Dan karena kemarahannya itu juga Rakyat juga tidak bisa berbuat apa-apa bukan Dan ada peristiwa juga nih di sini Kenapa di sini tidak diceritakan nih Barata dan Saturbena kemana ini pada saat konflik ini Ternyata Barata dan Saturbena pada saat itu masih berada di rumah pamannya Nah ini sebenarnya strategi begitu Strategi yang memang sudah diciptakan oleh Mantara Agar Barata ini hanya bisa mengucapkan iya Dan menerima saja bahwa dirinya akan dijadikan puaris tahta Tapi ternyata tidak ketika Barata balik dari rumah pamannya Dari kerajaan pamannya begitu Dan ia melihat rakyat sedang sedih Rakyat sedang bimbang, galau Kemudian ibunya berraut muka yang berbeda Dari mereka-mereka semua dan malah bahagia Dan ia bertanya kepada Kekai Ada apa ini ibu? Kenapa ini semua pada sedih? Dan mengapa ini semua terjadi? Kemudian ibunya bilang Kalau Rama telah diasingkan ke hutan Dan kamulah yang besok menjadi puaris tahta Ibu sangat senang sekali nak Kemudian Barata menolakkan hal tersebut Mengapa Rama yang begitu bijaksana Dan personifikasi dari Dharma Mengapa malah diasingkan ke hutan Malah saya yang menjadi raja Ini keputusan yang sangat tidak tepat Mengapa ayah tidak menentang hal tersebut? Ayah tidak bisa menentang hal tersebut Karena ayah sudah berjanji dulu kepada ibu Ibu, kamu dikuasai oleh napsu, bu Begitu kata Barata Begitu kasar ya memang Tapi pada saat itu dia kembali mengendalikan amarahnya Nah Satru Gena pada saat itu Tidak bisa mengendalikan amarahnya Dia kemudian mencari mantara Si pembuat onar ini Si penghasut ini Kemudian dia pemukuli habis-habisan Tapi Barata kemudian kembali Menyadarkan Satru Gena Tidak boleh seperti itu kepada wanita Dan sekarang kita harus segera menyusul Kak Rama, Sita, dan juga Laksmana ke hutan Ayo segera Dan sampainya di perjalanan Begitu ia melihat Wah itu rombongan Rama, Laksmana, dan juga Sita Beserta dengan rombongan kerajaan Yang akan meninggalkan mereka di hutan Dan sesampainya di sana Kemudian Barata bilang Bahwa Ia tidak mau dinobatkan sebagai puaristata Dan Rama dibujuk kembali untuk ke kerajaan Tapi Rama yang memang berpegang teguh juga Seperti ayahnya Begitu berpegang teguh pada kebenaran Dan juga kebijaksanaan Maka ia menolak hal tersebut Dan kemudian Barata berinisiatif Untuk mengambil sendal dari Rama Kemudian itu dijadikan simbol Bahwa Ramalah yang dinobatkan sebagai puaristata Tapi atas nama Rama Barata yang akan memerintah kerajaan Selama 14 tahun Begitu Nah di dalam Ayah Diakanda ini juga Diceritakan bahwa Makin lama Raja Dasarata sangat kangen dengan anaknya Tapi tidak bisa bertemu Kemudian ia bertentangan dalam hatinya Dan ia lelah mental Dan pada akhirnya Ia sakit Nah ketika sakit ini Semakin sakit Setiap harinya sakit-sakit Pada akhirnya Raja Dasarata meninggal Nah berita duka ini pula Didengar oleh Rama Dan juga Sita Dan Sita sangat sedih disini Mendengar berita tersebut Tapi Rama kemudian kembali menentangkan Sita Bahwa Sebenarnya seharusnya Rama yang seharusnya sedih ya Tapi Rama kemudian Mengambil langkah yang sangat bijaksana Mengambil pemikiran yang sangat bijaksana Bahwa semua ini akan kembali kepadanya Semua ini akan kembali ke asal-muasalnya Begitu kata Rama Nah dengan kekalutan cerita Yang ada di dalam Ayodhya Kanda Ini kan sangat unik ya Anak-anak sekalian Nah bagaimana dengan nilaiatnya Apakah ada nilaiatnya di dalam Ayodhya Kanda ini Ya yang paling kentara ya Yang paling kentara itu adalah nilaiatnya Pitra Pitra Yatnya Mengapa demikian? Karena terlihat di sini Di dalam cerita ini Rama sangat bakti kepada kedua orang tuanya Dan mengiakan Apapun yang memang di ucapkan oleh ibunya pada saat itu Ya diasingkan ya diasingkan Kemudian ia tidak dinumatkan ya sudah tidak dinumatkan Kemudian yang kedua Manusayatnya Bagaimana Sita sangat setia kepada Rama Menemani Rama sebagai istrinya Yang memang harus menjalankan kewajiban sebagai seorang istri Dan menemani suaminya Begitu setianya Sita ya Begitu sangat Sangat cintanya Sita kepada Sang Rama Begitu juga dengan Laksmana adiknya ini Ia telah mengimplementasikan nilai manusayatnya di sini Karena ia Secara tidak langsung Ia juga menunjukkan rasa kasihnya kepada kakaknya Untuk menjaga kakak iparnya Dan juga menjaga Rama ini Nah itu tadi cerita dari Ayodhya Kanda Kita lanjut ke arahnya Kakanda Selama perjalanan sampai Sabta Kanda ini Sebenarnya Rama terus saja diuji ya Nah bagaimana ujiannya Selama perjalanan setelah Rama, Sita dan juga Laksmana ini Mengetahui bahwa Raja Dasarata telah meninggal Maka ia melakukan penghormatan terakhir si Rama ini Begitu juga dibarengi dengan Sita dan juga Laksmana Nah setelah mereka bertiga melakukan penghormatan terakhir kepada ayahnya Ya di tengah hutan Sambil juga mereka sempat dihadang oleh Raksasa Wirada Jadi selama perjalanan dari Balakanda Sebenarnya Rama ini sudah terbiasa ya Berhubungan dengan Raksasa Selalu Raksasa Nah sampai pada akhirnya Raksasa Wirada ini Jatuh di tangan Rama dan meninggal Kemudian selepas itu Ia sempat bertemu dengan Jatayu Jadi Jatayu ini adalah sosok-sosok burung Yang bisa bicara Dan banyak di Ramayana pada umumnya Dikisahkan bahwa Jatayu ini burung garuda Tapi banyak juga yang mengatakan bahwa ia adalah burung kakak Entah mana yang benar Tapi pada intinya Jatayu ini adalah seekor burung ya Nah Jatayu ini adalah teman dari Raja Dasarata Terdahulu Sebelumnya meninggal sebenarnya mereka sempat berteman Dan Jatayu ini sangat setia menemani mereka bertiga kemanapun mereka pergi Sampai pada akhirnya di hutan Pancawati Ia membangun kubung Rama dan juga Laksmana membangun kubung Sampai juga Jatayu sempat ke lahan Jadi ia bertenggar di dahan pohon Dan sempat tertidur pulas Dan pada hari itu juga Laksmana kemudian diuji Ia bertemu dengan Surpanaka Jadi Surpanaka ini adalah raksasi centil Adiknya Rahwana Jadi Rahwana ini banyak punya adik ya Anak-anakku Jadi ada Gumbakarna Yang tidur aja kerjaannya Sekali dia bangun membuat gempar dunia Kemudian yang selanjutnya ada Wibisana Yang sangat bijaksana Beda dengan raksasa-raksasa lainnya Wibisana aja yang paling alep Paling kalem Paling polos ya Kemudian ada Kara dan juga Dusana Nah jadi mereka ini sebenarnya Kara dan juga Dusana Ini adalah prajurit yang sangat rampil Menurutnya Surpanaka Kemudian Surpanaka bilang kepada Laksmana Ya ampun Laksmana Kamu sangat ganteng Tampan banget Aku ingin kamu jadi suami aku Aku bisa mengubah wujudku menjadi wanita cantik Seperti ini Jadi pada saat itu dia mengubah dirinya menjadi wanita cantik Dan aku juga bisa mengubah wujudku sebagai wanita-wanita cantik lainnya Berdasarkan fitemu Begitu katanya Si Surpanaka si raksasi centil ini Nah diawali dengan raksasi yang paling centil ini Pas Ayodhya Kanda Penghasutnya Mantara Nah sekarang arahnya Kanda Ada penghasut lagi Wanita lagi Si Surpanaka ini penghasut juga Sebenarnya Kemudian Laksmana Yang sudah tahu Bagaimana wujud asli dari si Surpanaka ini Kemudian menertawakan Surpanaka Hahaha Kamu ini kan raksasi ya Jadi saya tidak tertarik denganmu Apalagi masalah-masalah cinta Saya tidak tertarik denganmu sama sekali Dan pada akhirnya Surpanaka kembali lagi Menggoda si Laksmana Nah Laksmana yang kebetulan pada saat itu ya Sudah lelah, capek, lesu, letih ya Selama perjalanan Ya kesel tentunya Dan marah pada akhirnya dia Menebas hidung Surpanaka Nah berdarah lah hidung Surpanaka Sampai bercacaran kan Kemudian Rama Selama si Takagat Wah udah berubah nih Si Surpanaka yang awalnya wanita cantik Jadi raksasi Gitu Ayah menjadinya gitu kan Dan kemudian mereka tidak menghiraukan Sebenarnya Surpanaka kemudian berlari dia Sekencang-kencangnya Dan sampai pada Kerajaan Alengka Dia bercerita kepada kakaknya Kakak, kakak Tadi aku bertemu dengan Pria tampan Kemudian aku menggodanya Dan aku sangat ingin menjadi suaminya Karena sangat tampan Tapi Pria tampan itu Membawa kakak Dan juga kakak iparnya Nah kakak iparnya ini Katanya namanya Sita Kemudian kakaknya Namanya Rama Sita ini sangat cantik Melebihi kecantikan wanita-wanita Pada biasanya kak Tapi bukan itu Poin-pointernya sebenarnya Aku sebenarnya Sekarang ini sedang Kesakitan Karena hidungku ini Sampai ditebas oleh Laksmana Pada akhirnya Rahwana Bukannya tertarik Dengan hidung Surpanaka Justru ia tertarik Dengan cerita bahwa Sita ini adalah wanita cantik Yang gak Seperti biasanya Wow Rahwana ini Benar-benar Ini ya Penggila cinta sekali Dan baru diceritakan saja Si Rahwana ini sudah tertarik Dan kemudian Ia memanggil Lusana Kemudian Patih Marica Sampai juga Wibisana juga dipanggil Di balai kerajaan Wibisana dan Patih Marica Sebenarnya Sudah tahu bahwa Rahwana Dia ingin sekali Memperbanyak istrinya Nah Kemudian setelah Ia tahu bahwa Sita salah satu Yang sempat Surpanaka temui Kemudian Ia bilang Kepada Patih Marica Mari kita susun strategi Gimana caranya Aku harus bisa Memperistri Dan Menjadikan Sita Menjadi istriku Dan Lusana Dan Patih Marica Menolak akan hal tersebut Jangan kakak Jangan Berbuat macam-macam Kepada Rama Rama ini adalah Kesatria yang sangat hebat Jadi Kamu tidak boleh Berbuat macam-macam Aku yang disini Kesatria yang paling hebat Aku sudah dianugerahkan Oleh Dewa Agar aku tidak mati-mati Oleh para Dewa Oleh para Raksasa Bahkan juga manusia Jadi aku tidak takut Kepada si Rama itu Gitu katanya Dan Karena Patih Marica Dia Tidak bisa menyalak Ya pada akhirnya Dia mengiakkan saja Strategi yang Dibuat oleh Apa saja strateginya Jadi Patih Marica ini Berubah wujud Menjadi Seekor kijang emas Kemudian Rahwana berubah wujud Menjadi seorang Brahmana Nah kemudian Patih Marica ini Menggoda Sita Agar Ceritanya Sita ini Bisa Apa namanya Istilahnya Pingin memelihara Kidang emas ini Karena pada saat itu Patih Marica Berubah jadi kijang emas Kemudian Rama Yang sudah tahu Itu adalah raksasa Tapi karena Ia sangat cinta Kepada istrinya Dan ia menuruti saja Sita Pada akhirnya Juga terboda Dengan kijang emas ini Dan ia menuruti Untuk menangkap Kidang emas itu Tapi Sita pada saat itu Malu-malu saja Tidak usah Tidak usah Tapi pada akhirnya Rama dengan luluh hati Dan kasih sayangnya Dan Very-very Cintanya kepada Sita Akhirnya Yang mengejar Kijang emas itu Nah laksmana disuruh Menjaga kakaknya Najatayu masih tidur Di dahan pohon Dan pada akhirnya Singkat cerita Marica tertangkap Nah ketika dipanah Marica mengeluarkan suara Seperti Rama Tolong laksmana Tolong laksmana Begitu Dan suaranya Percis Seperti Rama Nah itu jebakan Sebenarnya Dari Marica Nah kemudian Laksmana Disuruh oleh Sita Untuk segera menyusul kakaknya Segera susul kakakmu Bagaimana dengan kakakmu Kakakmu sedang meminta pertolongan Laksmana sudah bilang Kepada Sita Bahwa itu bukan suara kakaknya Itu suara patih Marica Tapi Sita tetap nyayel Pada saat itu Karena dia Ketakutan dan khawatir Apa-apa yang terjadi Oleh Apa yang terjadi Kepada suaminya nih Di tengah hutan Pada akhirnya Laksmana mengiakan saja Suruhan nyeri Si Sita Tapi Dia Bilang kepada Sita Jangan Jangan kakak kemana-mana ya Tetap berada di pondok Tetap berada di asram Pada akhirnya Laksmana menyusul Rama Nah inilah kesempatan Yang dipakai oleh Rahwana Pada saat itu Sebenarnya Dicerita-cerita pada umumnya Sempat diceritakan Bahwa Laksmana ini Membuat garis Di sekitaran asrama Yang Garis ini Fungsinya untuk Melindungi Sita Tapi Dicerita Yang sempat ibu baca Ternyata Laksmana tidak membuat Itu semua Hanya disuruh Sita untuk Diam di pondok itu Jadi ada dua versi Entah yang mana yang benar Pada intinya Sita berada di pondok Nah kemudian Datanglah Rahwana Dengan wujud Brahmana Sita Yang sangat subakti Kepada para resi Tentu Ia mempersilahkan Brahmana itu Masuk Ke rumahnya Ke pondoknya Disuguhkanlah Beberapa makanan Pada saat itu Dan Ketika disuguhkan itu Brahmana ini Justru menggoda Sita Dan Sita Kebingungan Wah ini Jangan-jangan bukan Brahmana Karena Brahmana tidak bersikap Seperti ini Apalagi menggoda Seorang wanita Dan Karena Brahmana ini Terus menggoda Dan Sita Sangat marah Apa Jangan-jangan Engkau bukan Brahmana ya Gitu kata Sita Nah karena itu Langsung Rahwana Berubah wujudnya Langsung Menculik Sita Dan membawanya Ia terbang Jatayu Yang pada saat itu Mendengar teriakan Minta tolong dari Sita Tolong 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 Dan Jatayu Kemudian Bangun Seketika Dan mengejar Rahwana Dan terjadilah Pertempuran hebat Jadi Masih Sita Dipeluk Rahwana Dan ada juga Cerita bahwa Sita dibawa Di kereta Rahwana Tapi ada juga Cerita yang Mengatakan versinya Sita Digendong oleh Rahwana Terjadilah Perdebatan hebat itu Di langit Jeter-jeter Dan pada akhirnya Jatayu Jatayu kalah Karena sayapnya Sempat Dilukai oleh Rahwana Ada pula Yang menceritakan Bahwa Rahwana ini Sempat Menebas Sayap Dari Jatayu Pada akhirnya Jatayu kalah Dan Rama dan Laksmana Pada saat Kembali ke Pondok Kaget Wah Sita Kemana ini Kemana Hilangnya Sita Dan telah Dicari-cari Ternyata Sita gak ada Sampai pada akhirnya Ia menemukan Mereka berdua Mohon maaf Mereka berdua Menemukan Jatayu Jatayu telah Tergolek lemas Kemudian Jatayu Bilang bahwa Sita telah Diculik oleh Rahwana Dan Rama tidak Mengerti Rahwana itu Siapa Dan bagaimana Bagaimana Kelanjutannya Dan keburu Jatayu meninggal Di tempat Dan pada akhirnya Jatayu Kemudian Dibuatkan Dibuatkan Proses Pembakaran Jenasah Oleh Rama dan juga Laksmana Dan pada akhirnya Ia Berusaha untuk Memberikan Persembahan Terakhir Kepada Temannya Yang baru Setia Yang baru Pada saat Aranya Kakanda Menunjukkan Kesetiaannya Kepada Rama Sangat Kasian Jatayu Kemudian Ia Segera Menyusuri Hutan Hutan Yang ada Di sekitaran Pancawati Sampai Bertemu Kembali Dengan Seorang Raksasa Lagi Di tengah Gua Dan Gua itu Sangat Dalam Bagikan Negeri Patala Katanya Jadi Negeri Patala Itu Salah Satu Dasar Dunia Yang Paling Gelap Menurut Ajaran Hindu Jadi Patala Itu Dunia Yang Paling Gelap Di bawah Di bawah Tepatnya Bukan Di atas Jadi Di bawah Jadi Seperti Itu Diibaratkan Gua Itu Nah Ia Bertemu Dengan Raksasa Itu Dan Raksasa Itu Menghadang Rama Dan Juga Laksmana Jadi Diibaratkan Raksasa Itu Pahanya Besar Kepalanya Yang Kepalanya Juga Besar Dan Badannya Itu Tidak Sebesar Pahanya Dan Akhirnya Mereka Mengalahkan Raksasa Itu Dan Raksasa Itu Berubah Berbaskan Oleh Rama Dan Juga Laksmana Nah Si Laki-laki Yang Tapan Inilah Yang Memberikan Petunjuk Kepada Rama Untuk Mencari Sita Dengan Cara Mencari Sugriwa Jadi Sugriwa Ini Adalah Raja Dari Parawanara Raja Dari Parakera Berteman Dengan Sugriwa Maka Sugriwa Inilah Yang Akan Menunjukkan Jalan Dan Melawan Dan Sama-sama Melawan Rahwana Sama-sama Mendapatkan Sita Kembali Dengan Jalan Berteman Dengan Sugriwa Pada Akhirnya Setelah Ia Mendapatkan Petunjuk Itu Kemudian Ia Berjalan Lagi Untuk Mencari Dimana Kerajaan Wanara Itu Ada Dan Pada Akhirnya Setelah Menyusuri Menyusuri Sampailah Kita Ke Kis Kis Kinda Kanda Nah Nanti Pada Video Selanjutnya Ibu Akan Ceritakan Jadi Cerita Ayodhya Kanda Dan Aranya Kakanda Ini Cukup Panjang Karena Disini Ada Konflik Dan Puncak Dan Disini Membawa Si Pembaca Dan Membawa Kita Semua Untuk Memahami Bahwa Konflik Konflik Ini Terjadi Karena Keigoan Dan Kenapsuan Dari Sifat Keraksasaan Kita Di Dalam Diri Bahkan Keigoan Dan Kenapsuan Kita Akan Menuruti Keinginan Kita Yang Mesti Sebenarnya Tidak Dituruti So Coba Menghasut Dewi Kekai Dan Dewi Kekai Juga Tidak Terhasut Dengan Keirian Dengan Dewi Kosalia Karena Rama Dijadikan Poaristata Coba Itu Tidak Terjadi Maka Tidak Terjadilah Ini Semua Kan Bukan Begitu Anak 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 Sekalian Coba Sampai Rahwana Juga Tidak Menculik Sita Dan Rahwana Juga Tidak Tergoda Hanya Karena Cerita Dari Surpanaka Coba Saja Surpanaka Juga Tidak Menggoda Laksamana Itu Semua Tidak Akan Terjadi Juga Anak Anak Jadi Ini Memberikan Refleksi Bagi Diri Kita Penyadaran Bagi Diri Kita Bahwa Ego Napsu Kemudian Napsu Inria Itu Sebenarnya Sangat Melingkupi Pikiran Kita Bahkan Bisa Membuat Pikiran Kita Terjurumus Kedalam Maka Hati Hati Dengan Pikiran Kita Hati Hati Dengan Pengendalian Pikiran Karena Pikiran Inilah Yang Menunjukkan Kearah Mana Kita Berjalan Selepas Dari Itu Ibu Ingin Bertanya Apa Saja Nilayat Yang Terdapat Di Dalam Aranya Kakanda Ya Tepat Sekali Sebenarnya Sama Ya Nilai Manusayat Nya Terdapat Di Dalam Aranya Kakanda Ditunjukkan Oleh Jatayu Jatayu Yang Sangat Setia Menemani Rama Walaupun Jatayu Tapi Banyak Juga Di Cerita Cerita Lainnya Burung Ini Setengah Burung Setengah Manusia Juga Jadi Memang Ditunjukkan Rasa Kasih Sayang Rasa Ulas Asih Bahkan Kesetiaan Yang Ditunjukkan Dengan Hubungan Pertemanan Antara Rama Dan Jatayu Nah Itu Manusayatnya Kemudian Selanjutnya Ada Pitrayatnya Karena Sebelumnya Rama Sempat Memberikan Penghormatan Terakhir Beserta Dengan Sita Laksmana Mereka Bertiga Sempat Memberikan Penghormatan Terakhir Kepada Ayahnya Raja Dasarata Dan Begitu Juga Rama Dan Laksmana Sempat Memberikan Penghormatan Terakhir Kepada Jatayu Nah Disana Ada Sifat Ulas Asih Dan Kasih Sayang Ditunjukkan Jadi Sama Ada Manusayatnya Dan Pitrayatnya Ya Bukan Di Ayoda Dan Aranya Kakanda Wah Itu Di Aranya Kakanda Ini Dan Semoga Itu Semua Bermanfaat Dan Silahkan Anak-anak Lihat Tugas Apa Yang Ibu Berikan Di Google Classroom Jangan Sampai Kelewatan Absen Dan Jangan Sampai Kelewatan Tugas Dan Pengumumannya Dan Ibu Ingatkan Segali Untuk Melihat Secara Detail Pengumuman Yang Ibu Berikan Di Google Classroom Jadi Jangan Diabaikan Semoga Kita Sama-sama Tidak Dilingkupi Oleh Pikiran Napsu Dan Ego Kita Untuk Malas-malasan Jadi Segera Lakukan Swadharma Anak-anakku Dan Lakukan Sebaik-baiknya Dan Terima kasih Atas Perhatiannya Semoga Video Kali Ini Yang Panjang Ini Bermanfaat Dan Ibu Akan Akhiri Dengan Para Mesanti Dan Suksuma Sebelumnya Dan Terima Kasih Atas Atensinya Dan Para Mesanti Om Santi 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 Om Suksuma Sampai